Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda, hari ini kita akan mempelajari kaktus koral ini ya Saya memakai benang poliseri omre yang berwarna-warni Warna apapun boleh, untuk bagian dalam ini pilih saja Kemudian warna yang kontras untuk bagian luar Nah ini yang akan mempercantik ya Membuatnya caranya mudah sekali Pertama, kita buat dulu magic ring atau chain 5 Kita menggunakan kelipatan 12 1, 2, 3, 4, 5 Lalu slip stitch Bagi yang menggunakan chain 5 ya Kalau magic ring tidak slip stitch ya Kemudian buat chain 1 Isi 12 SC di dalam lingkaran yang kita buat tadi Dari chain itu 3, 4 Oke kalau sudah jadi 12 SC seperti ini Tanpa slip stitch kita langsung isi di atas SC pertama Itu dengan 2 SC selanjutnya ya Isi masing-masing stitch dengan 2 SC Kalau bunda takut keliru disini Boleh diberi benang penanda atau peniti Tapi kalau sudah bisa tidak masalah Isi 2 SC di dalam masing-masing lubang stitchnya Jadi nanti di round 2 ini ada 24 SC yang akan timbul ya Selesaikan sampai disini Oke sudah hampir sampai di stitch yang terakhir Ini yang kita mulai tadi ya Lalu isi stitch berikutnya untuk round 2 Itu 1 SC di pertamanya Kemudian 2 SC 1 SC 2 SC 1 SC 2 SC Berselang-seling Terus seperti itu hingga habis Jadi di round 3 nanti akan timbul 36 SC Oke round 3 sudah selesai Kalau sudah selesai di round 3 ini Kita tidak membuat round 4 nya sesuai dengan patokan lingkaran bunda ya Jadi untuk ukuran kaktus koral yang seperti yang saya buat Saya cuma pakai patokan lingkaran itu dengan kelipatan 12 sampai round 3 Di round 4 sampai ke round 7 Saya tidak pakai lagi patokan lingkaran Hanya mengisi setiap 2 stitch yang ada di sebelah-sebelahnya ini Setiap stitch yang ada di sebelahnya dengan 2 SC Jadi lubang-lubang stitch ini saya isi semuanya dengan 2 SC Lakukan terus nanti sampai di round 7 atau round 8 Kalau round yang ke arah bilangan besarnya itu tidak perlu dipikirkan berapa round Buat secukupnya sehingga keritingnya itu sudah bagus saja Saya akan coba sampai ke round 7 Terus mengisi setiap mata rantai dengan 2 stitch Oke ini sudah selesai Kita tinggal menghias bagian pinggirnya ini dengan benang berwarna kontras Caranya sama seperti sebelumnya Bagian SC terakhirnya Kita ambil 2 loop ini saja Jadi SC jangan diselesaikan Kita ambil benang warna pink Yang kontras Di posisinya seperti ini Masukkan benang warna pink untuk menyelesaikan SC yang sebelumnya Kemudian Di sebelahnya Di lubang stitch sebelahnya Langsung kita buat SC Satu Setelah SC Plus 3 chain Di sebelahnya Langsung kita buat 1 SC lagi 1 SC Plus 3 chain Ya Ulangi lagi seperti itu Sebentar Buat lagi Buat lagi SC 1 di stitch sebelahnya Plus 3 chain 1 SC Plus 3 chain Selalu seperti itu Lakukan sampai Selesai Oke kalau sudah hampir sampai terakhir Slip stitch Slip stitch Slip stitch 2 kali boleh Tinggal potong Nah kalau sudah jadi Jadinya seperti ini Nanti Waktu untuk menempelkan Yang kita lem Adalah bagian ini Ini yang akan kita lem Lalu nanti ditempel Begini Tipotnya Oke kalau sudah hampir sampai terakhir Slip stitch Slip stitch 2 kali boleh Tinggal potong Nah kalau sudah jadi Jadinya seperti ini Nanti Waktu untuk menempelkan Yang kita lem Adalah bagian ini Ini yang akan kita Silahkan dicoba Selanjutnya kita akan membuat cover pot Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati